Halo apa kabar teman-teman semua, balik lagi di channel Belsiditube, di konten video kali ini saya akan buat video unboxing disertai Merah Kit, kali ini ada kit yang keren banget ya teman-teman, sudah lama juga saya tunggu-tunggu untuk rilisannya, ini adalah brand baru, Minipad WD Replica, namanya J-Pin, dengan kit keluaran terbarunya, Dash One Emperor, Dragon Year, Spesial, dengan menggunakan MS Sasis, ini merupakan spesial tahun naga ya, keluaran dari brand J-Pin, kita lihat dulu bagian box sampingnya, jadi seperti ini untuk box sampingnya, ada tulis-tulisan Cina ya, yang kurang kita pahami juga, lalu ada tampilan sasisnya, dan part-partnya yang nanti kita dapatkan, kurang lebih sama seperti biasa brand-brand Replica, Kita review untuk boxnya, ini keren banget teman-teman ya, di box artnya ini ada gambar naga, menurutku sih ini keren banget ya tampilan artboxnya, oke daripada kita semua penasaran, langsung aja kita unboxing, kita lihat isinya seperti apa Yang pertama ada beberapa part yang dikemas jadi satu, menurut saya untuk cara pengemasannya ini kurang banget ya teman-teman ya, untuk part-part utamanya dijadikan jadi satu seperti ini Oke langsung aja, ini ada bodi utamanya, Daswan Emperor, keluaran dari brand J-Pin, menurutku ini keren banget teman-teman ya, untuk bodinya, jadi bodinya ada yang ngedoff, ada pula yang glossy seperti ini Buat cetekan bodinya, menurut saya ini cukup halus, juga rapi ya teman-teman ya, kita lihat untuk detail di bagian bodinya ini, menurut saya oke banget ya Dan juga ada beberapa aksesoris yang nanti kita pasangkan di bagian bodinya, disini ada sayap belakangnya disertai lampu ikonik dari Das Emperor Dilihat dari kualitas cetakan bodinya, buat sekelas brand replika menurut saya sudah cukup baik ya Lalu ada part-part gearboxnya, disini terdapat beberapa part untuk pendukung sasis utamanya Disini ada makinan fall wheel drive toys, aku kurang paham ini makinan apa ya teman-teman ya Buat brand J-Pin ini, menurutku untuk cetakan dari gearboxnya cukup oke teman-teman ya Di video sebelumnya saya juga pernah nge-review yang broken gigan black Untuk gearbox dan part-partnya ini tidak ada kesulitan pas kita proses merakitnya ya Yang berikutnya ada bagian velgnya, kita dapat velg ukuran large diameter, 5 spoke warna merah Ini warna merah biasa ya, kalau ditampilkan di boxnya seperti kayak plated ya teman-teman ya untuk pelaknya Disini ada markingan 2023 yang kai, kayaknya J-Pin ini masih satu perusahaan ya sama Ika Nah saya kurang paham juga, kalau ada teman-teman yang mengerti silahkan tulis di kolom komentar ya Buat bandnya seperti ini, kita dapat band ukuran large diameter Ada motif garis-garis urir di bagian bandnya, ini band karet berbahan soft, warna kuning, wah keren ya teman-teman ya Lalu ada sasis utamanya, kita dapat sasis bawaan dari J-Pin, sasis MS Ini kopian dari brand thumb ya, kalau kita lihat untuk cetakannya ini oke banget ya teman-teman ya Warna sasisnya ini warna dock, ada sedikit modifikasi buat sasis MS ya Jadi ada yang sedikit berbeda dari keluaran sasis MS yang original ya Berikutnya ada bagian nose sama tailnya, atau damper depan dan belakang Buat yang depan ini sebelah kiri, yang belakang sebelah kanan ya Lalu ada komponen dan perintilan yang sering kita dapatkan, disini ada gearnya Ini warnanya hijau semua ya, saya gak tau rasionya berapa ini Ada juga ada baut, wiser, sama pinion, serta sub untuk bagian rodanya Untuk terminalnya seperti ini Ini dia buat motor keluaran dari J-Pin Wah ternyata kita dapat pair disini teman-teman ya Saya baru tau ternyata ada sistem suspensi di bagian sasis ya Seperti ini bawaan double sub dari brand J-Pin Menurut saya cukup unik ya, untuk dinamonya ini ada lubang ya Yang terakhir ada bagian dekal atau stikernya Dominasi warna gold dan merah maron Buat kualitas dari bahan dekalnya ini menurut saya masih kurang Tapi buat lem rekatannya dan perinan dekalnya ini menurut saya sudah cukup oke ya Buat cara pemasangan dekalnya ada di belakang boxnya Dan juga buat manual merakitnya ada di belakang boxnya juga Buat gambar manualnya ini terlalu kecil ya teman-teman ya Disini juga terdapat cara pemasangan pairnya Oke langsung aja kita mulai proses merakit Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak Yang suka dengan video ini silahkan di subscribe, di like, dan di komen ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.